pengen dimanjain cuma kita jangan terlalu naruh terlalu beratlah di dia gitu bucinnya jangan salah juga menurut kalian ketika kita udah mulai deket sama orang baru tapi tiba-tiba orang lama nyuruh kalian balik lagi terkentung elunya sih gua pernah ngalamin ini kalau gua waktu itu gua pusing Makanya gua misalnya gua deketin cewek pasti gua Pak kalau emang misal gua nggak bisa bersama cewek ini gue pastiin bener-bener tinggal kembali kagih jangan sampai orang baru tiba-tiba dibalik atau enggak gua atau enggak gua ya gua yang ngeyakin diri gua oke gua gua cari orang baru dan ketika dia balik lagi pun gua don't give a fuck gitu tapi kalau gua merasa gimana ya Cak gua sekarang kayak udah mati rasa gitu loh gua gua merasa ada di ada di gua tuh ada dinding yang orang tuh nggak bisa lewat dinding gue gitu loh kayak udah mati rasa gitu loh Cak tapi gua open kalau buat berteman gitu sih belum ada aja karena karena gua tahu cerita lu kan Bang paham gue ya itu tadi yang gua bilang apa maksudnya ketika kita lagi terus pengen bener-bener sayang aman di cewek tapi kita lagi nyantai lagi nggak ada kata-kata mana ceweknya serius kalau gitu Pak dua abis lagi Pak saya cari rokok dulu ya ini rokok gitu nih Rok saya abis makasih galera ada pertanyaan lagi enggak nih kalian kalau cowok udah bilang capek terus gimana tuh kasih waktu aja kalau gue karena juga gak paksa guys sama halnya kayak kecewek gitu kalau cewek ini emang lagi mau sendiri lagi contohnya lo lagi pacar tiba-tiba pengen break lo kalau lo paksa malah makin jauh nantinya karena sama itu pasti ada fase bosan lah gitu pasti ada fase bosan yang penting mah kalau misalnya lo mulai suatu hubungan nih lo harus hubungan yang dua-duanya tuh saling berkorban jangan lo doang yang berkorban itu bakal sakit lo junggu-junggu aku feel that bro karena jatuh cinta kan kita ngejir cintanya bukan jatuhnya doang ngerti gak? jelas dong iya lo gemukan lo ya di rumahmu lo ya gak apa lo gemukan lo ya gue beberapa kali ngejim sih cak terus kayaknya naik berat gue naik berat jauh lain lo hilang kayak ketutup pipi no iya anjing jauh lainnya ketutup pipi iya anjing kangen gue jauh lain gue cosplay bintang rokok gimana tanggapan kalian dengan hubungan yang toxic gak ada hubungan yang gak toxic guys terlalu karena iya karena gini ketika hubungan kalian justru gak ada apa-apa menurut gue ada yang salah justru iya bener ibaratnya kita tuh hubungan ya kita tuh lagi berlayar di kapal gak mungkin kan ombak tuh tetep tenang pasti bakal ada goncangan pasti bakal ada pasti ada lah kalau kalau ada kalau lo gak ada apa-apa justru malah ada pertanyaan disitu kok bisa gak apa-apa ada apa nih kenapa kalau cowok deketin cewek udah perhatian sama kita nih tapi di sisi lain ceweknya kenapa ill feel dan gimana gitu alasnya kenapa iya itu tadi yang dibilang bintang terlalu buci juga gak bagus dan gue tipe orang kayak gitu setuju banget hanya cinta itu adalah misteri bener kayak tadi Ica kan buat statement kalau cewek itu sekarang suka kebanyakan yang red flag dan toxic itu beberapa perempuan bilang red flag tadi ada yang komen juga pacaran tanpa toxic itu gak asik jadi yang bener nih yang mana itu tuh yang jadi pertanyaan tapi kalau toxic itu bisa jadi salah satu penyebab putus kalau gak toxic katanya pacaran yang gak asik bingungannya dia pak bener pak karena gue gitu tang gue kan kalau emang serius sama cewek pasti gue jor-joran dan itu mungkin salahnya disitu iya cuma di beberapa pesisi itu lu orangnya berarti straightforward gak salah juga kadang ada juga kok cewek yang pengen cowoknya tuh straightforward aja kalau emang lu pengen deketin gue yaudah lu ngomong kalau misalnya tolak ya tolak lah biar kita gak usah effortnya susah ya gak salah gue gak salah cewek salah ceweknya salah cewek aja bukan salah ceweknya ya salah cewek aja berarti bukan dia harus yang gue incer dia bukan tipe orang yang gue yang suka di kalau bahas sekarang love bombing yang ditempel terus kenapa cowok itu susah peka karena lu padahal gak ngomong kita bukan teka-teki silang pake kode-kode ya gak bukan polisi yang pake kode morse atau apakah gak kita orang biasa gitu bukan pramuka di morse ya iya iya bukan bukan pramuka jadi kalau emang lu ada masalah kalau suka ngomong jangan jangan diem-diem banyak gimana mau tau pak kan dia suka sama gue itu gue tanggepin dan gue gak pengen dia cemburu tapi dia tiba-tiba post foto dia sama yang lain kalau sekolah kenapa sih kan dia suka sama gue itu gue tanggap pengen dia cemburu tapi dia tiba-tiba post foto sama yang lain ya kalau menurut gue dari dua sisi dia gak salah juga karena dia kan bukan siapa-siapa lu dan lu juga belum tentu kan dia suka sama lu tuh emang pengen deketin belum tentu juga mungkin dia like you as a friend mungkin atau mungkin karena kenapa laki-laki sama aja karena sama-sama punya batang guys kalau laki-laki gak punya batang berarti cewek tapi kadang ada juga laki-laki yang gak punya batang itu dioperasi salah lu padahal gak punya hubungan tanpa ada status pernah lah pasti pernah 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 dan menurut gue itu lebih serba salah lagi pak karena di satu sisi lu sayang sama dia dan ketika dia deket sama orang lain pun lu gak bisa marah karena ya emang bukan siapa-siapa lu ii makanya kalau gue kalau gue pasti gue pastiin ini harus udah ada komitmen nih dan udah jadi kalau gue mau ngomong kalau kalau saya bukan pacar dia bukan siapa-siapa mau ngomong juga gak enak pak menurut lu berdua kalau cowok diselingkuhin sama ceweknya bakal sakit ya ini mah pertanyaan dia pasti sakit lah tapi gue tanya sama lu kalau misal temen lu ngambil cewek lu lu marah ke ceweknya apa cowoknya gue gak marah gue bahkan ke cowoknya yaudah ambil aja berarti emang cewek itu she how she belong to the streets berarti berarti kan apa ya bahasnya kan brokot kalau misal temen tuh gak boleh ngambil pacar temennya gitu ya emang bener memang bener kalau kita ngomongin brokot ya gue dari lost respect lah sama dia cuma yaudah lagi ke keputusannya ke orang itu ibaratnya gini gue mau pacar sama siapapun ketika siapai misal yang artis cakep banget di Hindu Pevi Tapis atau siapai deketin gue kalau gue ngamain gak mau gitu jadi gue gak pernah nyele orang ketiganya sih pasti pasangan gue yang gue salain gue suka sama seseorang dan gue cerita sama temen gue eh keesokan harinya temen gue bilang tadi juga suka sama orang yang kita suka ya emang kenapa kan pilih lagi di cowoknya bukan di lu baik-baiknya keputusannya tuh di orang itu itu emang karma lah karma baik sama karma buruk itu aja gue sedikit gue bertindak gue yaudahlah kalau misalnya emang gue punya pacar pacarnya juga selingkuh sama sahabat gue juga sama temen gue selingkuhnya yaudah paling gue hilang respect doang sama cowoknya tapi yaudah gue tetep netral yaudah lu jalanin hubungan tapi ya inget hubungannya awalnya dari perselingkuhan tidak mau menutup kemungkinan dia bakal selingkuh lagi gitu kenapa cowoknya udah berani nge-publish padahal belum jadian ya mungkin emang foto doang there's nothing wrong with that karena namanya guys makanya kalau cowok itu kan dibilang harta tahta eh harta tahta wanita tiga godaan cowok tuh lu kalau udah suka sama orang lu gak manang temen itu yang bahaya gitu kalau misalnya emang temen lu suka sama mantan lu kalau gue sih silahkan aja karena emang udah gak ada hubungan sama gue gue pernah ngalamin cewek gue disukain sama temen-temen gue ya gue gak pusingin cowoknya ceweknya yang harus gue jaga cewek berarti padahal kadang cewek itu polos pak lu tau deh cerita yang gue tuh cowok tuh kadang suka-suka ngasih perhatian tapi bertindaknya sosokan as a friend padahal emang pengen deketin gitu i know i know jadi apa harus juga gitu loh misalnya kayak gue 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 tipe orang yang gak bisa dia 14 cewek harus gue gue gak demen maksudnya lu mau effort dengan hal lain aja lu gak penuh ngebales apa yang gue kasih ke lu gitu kayak misalnya kalau kewek nyamperin gue atau apa gue gak bisa harus gue yang ke lu gitu kalau itu menurut gue emang common sense sih karena pasti laki-laki bakal lebih dominan untuk kayak menyediakan transportasi kita jalan kemana-kemana pasti kita yang jemput lah kita kan pasti lebih dominan laki-laki banyak cowok mau kondo yang marah kalau ceweknya gak jemput dia banyak sampai minta beliin barang goblok banget gitu maksud gue lu kerja anjing kerja anjing kerja lah maluin aja lu kerja anjing gitu loh makanya kata orang bergensu dari dompet aja kalau emang lu gak mampu ya lu gak usah pacaran iya jadi gue abis confess ke crush gue terus ternyata crush gue juga suka sama gue tapi dia gak mampu jadi gue harus gimana yaudah santai aja lah banyak yang gak pacar langsung nikah emang lu mau nikah juga gitu santai aja lah seenggaknya kan lu tau dia punya lu jadi yaudah gitu loh iya kalau cowok ngajak jalan lebih dari sekali atau sering terus effort banget mau jemputin dan lain-lain itu suka apa gak gue eh guys gue kelus kena dia ke temen-temen gue yang cewek gue jemput kalau cowok diselingkuhin kalau diselingkuhin 8 kali bertahan aduh lu santet udah 8 kali peak banget lu masih bertahan lu masih nanya 8 kali coba deep talk ini kita lagi deep talk loh dari tadi kita ngobrol-ngobrol bintang punya crush atau bintang punya crush gak bintang aren't we all have a crush bro kita semua punya crush bro kita pasti semua punya crush hts itu enak gak enak-enak aja santai hts kalau hts itu lu lebih gak agak banyak nuntutan sih pak kalau hts ya kalau hts ya lalu ada konsekuensi dari semua hal yang enak itu aja udah pasti ada konsekuensi kintang rasa ditolak sama cewek gimana rasanya tang rasa ditolak sama cewek dulu apa sekarang nih kalau sekarang gue udah mati rasa dulu kalau dulu sih rasanya ya gue ini tololnya gue ini gue sharing aja gue langsung merasa insecure itu dulu sebenernya itu salah banget kalau lu merasa insecure ditolak cewek itu salah banget karena lu ditolak cewek itu lu gak nurunin self worth lu sama sekali itu-itu yang gue salah dari dulu tuh jadi gue dulu ngerasa kayak gitu insecure gue ngerasa gue gak pernah cukup gue ngerasa gue ada salah padahal mah yaudah kalau dia ditolak berarti emang kita gak cocok aja bukan berarti self worth lu turun harga diri lu turun gak kalau gue lebih kesel keselnya gini misalnya lu duketin cewek ya namanya sama kayak misalnya kita lagi disukain banyak cewek gitu pasti kita bakal memilih kan nah ketika lu lagi duketin cewek terus si cewek ini ada cewek yang deketin dan ternyata effortnya lebih kurang daripada lu terus effort lu udah lebih udah lebih banyak waktu buat dia segala macem tapi dia malah milih cowok yang gak effort ini kan kampret pak ya mungkin dia memang merasa lebih cocoknya sama yang kurang effort ini kadang kan effort tuh gak diukur dari seberapa besar misalnya gue deketin cewek effort gue gede tapi kan belum tentu itu effort gede yang dia mau ngerti gak cak bisa jadi effort kecil dari orang lain itu yang dia mau oh gak misalnya lu udah tau lu udah tau nih kalau tipe gue kan gue pasti nanya mantannya maksud gue apa yang suka dia jalanin bareng apa yang dia suka segala macem gitu oh jadi lu nih udah resep nih gitu udah resep udah resep jadi gue kalau tips gue kan buat deketin cewek kan yang gue sikat pasti love language-nya kan iya love language-nya gue sikat dan kata love language-nya udah gue sikat dan ternyata cowok yang lain ini enggak tapi dia malah mau sama cowok ini kan ngeblin gitu tapi yaudah boleh lama juga gue gue kalau misal gue deh dulu kalau apa namanya kalau misal ceweknya effort gak pernah lama gue pak ya memang lah stop wasting time enggak kalau ceweknya effort gue gak pernah lama harus gue effort awal berarti lu lebih kesadar diri ya berarti lu kayak alpha male ya lu berusaha untuk lebih gitu ya effortnya dari dia ya oh iya gue harus lebih dominan ya gak apa-apa bagus lah kalau kayak gitu kalau misalnya udah nyaman satu cowok tapi baru tahu kalau nih cowok udah punya cewek lu baca lu baca deh tapi cowok ini tetap baik-baik aja sampai sama kita gimana tuh kak sama-sama gak mau kehilangan tapi dia egois gak sih kak ya iyalah lalu aduh kalau gue lebih gak mau ributnya sih males gue karena suatu saat pasti bakal ketahuan gitu kayak bangkai itu suatu saat bakal kecium baunya gitu loh jadi kalau lu macem-macem sama hubungan orang pasti bakal ketahuan nanti dan itu gak enak banget ribet gitu kalau gue sih gak mau ribet maksud gue cewek banyak cowok banyak gitu kalau lu cewek ya cowok banyak gak harus sama yang udah punya pasangan karena gini ketika lu deketin cowok terus si cowoknya ini ternyata wih dia baik sama gue dia tetap ini sama gue tetap baik tetap segala macem lu sedangkan lu tahu dia udah punya cewek gitu dan ketika kalian pacar nanti ya itu dia bakal dilakuin lagi sama dia ke cewek lain bangkai ngulangin sama karena itu watak pasti bakal gitu lagi kalau gue gue pernah ngalamin gue gak bilang cewek ini gampangan ya tapi ketika cepet terus ketika pacaran sebelum pacaran gue tahu gue lihat dia sama mantannya ternyata dia emang friendly ke cowok-cowok iya gue udah pasti kebayang ketika nanti gue pacaran pun ketika dia bosin dia bakal friendly lagi ke cowok-cowok gitu jadi lu harus tahu konsepisi apa-apa sebelum pacaran sebelum ngapain apapun ada yang bilang Ica aneh nih pasti suatu saat bakal nyesel karena effort sendirian enggak lah maksud gue menurut gue prinsipnya Ica ini juga gak salah juga karena kalau misalnya dia nyesel dia udah ada prinsip kalau memang kalau di suatu hubungan itu dia harus effort lebih jadi kalau misalnya suatu saat dia patah hati ya nothing to lose juga dong karena memang udah itu common sense menurut Ica memang lu harus effort lebih kan gitu kan Cak oh iyalah laki-laki gak nyesel lah laki-laki yang baik gue bilang gue berani effort gede pun karena gue udah tahu konsekrasinya apa kalau emang gak dapet yaudah gitu loh iya gimana cara move on versi kalian gue cara yang baru cara move on lu ketemu sama temen hang out lebih banyak namanya move on balik lagi moving on kita bergerak kalau lu masih sama dia berarti bukan move on lu masih stay disitu namanya juga move on moving on kita bergerak tapi kalau gue gini kalau gue persis mau move on itu pasti gue bakal cari cewek yang beda sama dia jadi gue gak bakal taruh standar gue nyari cewek sama orang yang ini nanti bakal gue bakal kepikiran terus bakal kayak anjir oke kayak kayaknya malah dia terus gitu loh orang yang sama tipenya gitu loh jadi cari yang beda tau nih pak gue kayaknya abis ini pak gue abis ini kayak bakal lama lagi nih gue deket sama cewek co gue udah dua tahun kayak gini breks nih kayaknya gue abis ini gue bakal lama-lama kayak lu nih co ya gak apa-apa keputusan tetap dilus cuma kan kita gak pernah ada yang tau kapan bakal ada cewek yang tepat untuk kita iya kalau gue sih sejauh ini belum ada yang tepat tapi udah ada yang tepat ya ada ente meskipun ada cewek yang tepat buat gue selalu ada cewek yang tepat buat dia iya tapi lu nya yang gak tepat buat dia gitu ya terus sampe bego ya lu tau lah lu tau lah gue tau banget ini ada rokok apa ya tete mana sih cak kemana kemana cak bilangin tete cak nanti kalau tete balik bilangin gue bikinin mie gitu gak ada mie juga salam-salam kamu bikin apa untuk makanan telur atau apa telur telur wih bisi acan kayaknya kan ada ginian nih masa gue ada nagat atau apa bikin aja tolong bikinin pih ada rokok gak pih ada bagi rokok pih ada ada coba cariin gak ada gak ada gue gak nonton predik gak dapet tiketnya gue yang selalu renalin eh lu nonton cast kak apa lu nonton cast kak Februari oh si grand scepter lu nonton gue gak terlalu ngikutin lagu-lagunya juga gue tau lagu gue tau yang apokalips dong iya apokalips kalau aku dan sahabat aku suka sama cowok yang sama menurut kalian berdua ditelanjukan apa ditinggalkan lanjutin sih lebih itu gak jadi penghalang lo buat gak diterima sama cowok itu karena kembali lagi guys yang tadi bintang bilang ya keputusan di orang yang kalian suka bukan di kalian salah satu yang maksa ya ibaratnya gini lah ibaratnya kalian persaingan secara sehat aja gue tuh gue tuh paling gak suka kalau cowok deketin cewek dia gak jelekin saingannya dia jiji banget cowok iya gue pernah gak deketin cewek kan ternyata cowok ini ngomongin gue gue begini gini 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 sotoy sampret kenapa dewasa malah makin memakai pacaran kalau kita tuh selalu jelek di mata orang lain di cerita orang lain tuh kita selalu jelek itu harus lo tanemin sih iya kenapa makin dewasa malah makin memakai pacaran karena kalian semakin dewasa makin banyak karena kita semakin banyak pengalaman jadi makin susah lagi kalian juga semakin banyak urusan gitu cowok udah bukan pacar lagi yang kalian pikirin gitu misalnya kayak gue dulu dulu gue gak ada pacar gitu gue GT sedih kalau sekarang apa gue bisa ada urusan lain kerjaan gue atau ngatain gitu banyak hal yang bisa gue lakuin selain pacaran gitu dan gak jadi kebutuhan banget juga iya it's normal itu bukan sesuatu yang wajib mempunyai pasang bukan sesuatu yang wajib tapi kadang butuh cuman gak wajib kadang kayaknya gitu sendiri gitu kalau lagi sendiri gitu kan anjir biasa kalau ada yang nemenin ngobrol sleep call atau nelfon kan enak gitu ya tapi besokan lagi anjir ngapain ya gue lagi enak sendiri gini gak ada yang ganggu gue gak ada yang gak ada yang membuat gue ada tuntutan ada kewajiban gitu kenal juga enggak gue gak kenal gak kenal tang tang lo bikin ginian nong tang apa-apa lo bikin ginian bikin apa tuh lebar ini tau gak sih video gue yang ini nanti gue bikin nanti gue bikin ntar gue bikin ntar gue tag lo ya di tiktok ya jevan gue panas-panasin bikin juga nanti gue bikin di tiktok gue tag lo jevan si Batak gak mau kalah kalau gue bikin ya bikin juga apalagi kalau ada seorang gak seorang FOMO aja seorang FOMO aja apa cuma cara nyakit ini aja beda iya bener kayak saya juga sama aja ada yang bilangnya cuma temen ada yang bilangnya cuma sahabat ada yang gak ngomong lebih sakit DRT sahabat tuh dihanatin pacar dihanatin sahabat lah apalagi kalau cuman kalian diambil sama sahabat sendiri ya tang ya ya yaudahlah ca lu masih keinget-inget itu aja udahlah apa sih bukan gue gue cuma bilang doang cuma emang banget emang kayak gitu tuh gimana ya ce tuh lu yang marah sekarang gue cuma bilang apalagi diambil sahabat itu ngeselin tapi kan gue gak ngebahas apa-apa lu yang malah marah emang gue ngebayangin gitu loh makanya gue tadi kesel gitu gue ngebayangin itu bangsa tuh gue ngebayangin posisi doang gue tau gue ngebayangin di posisi lo aja udah sakit cok gimana lu ngalamin di posisi gue nah kan di posisi lo kan iya enggak gue waktu udah nengah cerita lo aja gue anjir senamat nih orang nah abis itu gue gantian kan gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa semua ada masanya lah meja HM kurang ya asyik gue masih inget lagi momennya yaudahlah itu udah lewat udah lewat betulah guys pengalaman itu yang membuat kita tuh jadi susah membuka hati tapi gak apa-apa kan jadi pembelajaran mana yang material girl mana yang emang cinta kita secara tulus memang suka gue tuh sebenarnya tipe perempuan gue tipe cewek yang gue suka tuh simple dia tuh tau self-force gue terus menghargai apa yang gue lakukan aja udahlah cukup iya same kalau gue lebih sampe sama cuma kalau gue lebih ke gini kalau lo bisa sayang sama gue ya berarti lo harus sayang sama keluarga dulu iya right that's for sure situasi itu bener dong gak bisa tang cewek sekarang susah tang makanya gue makanya gue selalu upgrade diri dan mengupgrade apa yang gue pake makanya gue beli jenian apa sih eh lu doang coba temen gue belum gue review ajir gue belum review ke lu jangan udah semua murah ini oh sepatu sepatu apa itu LV oh gue keren sepatu kayak ada tulisan Kisha Alvaro nya signatur lu sendiri bukan gue gak ngapain kalau bisa di custom keren sih pak lv apakah kalian pernah pacaran sama cewek tapi gak punya perasaan sama sekali ya kalau gak punya perasaan gak pengen gue pacarin iyalah gak pernah lah guys itu buka tanyaan itu guys ngapain co buang-bong waktu lah ini jadi temen aja udah ica di gue kok nge-lag ya emang emang reda nge-lag dia kalau ngambil pacar sahabatnya sendiri berarti dia terlalu hoki no comment gue bintang pernah beli mie ayam di legenda gak pernah itu apa sih apa sih kok tiba-tiba jadi nanya mie ayam dia katanya pernah liat gue gue gak pernah makan disini apa acara sama cewek nih tapi tidak punya oh yang like pak lu baca komen ya pak di gue gak ada di gue gak ada komen datang lu bacain datang ini guys salah satu sugestion buat kalian healing ini aja deh co main game aja tuh jadi kalian cari kesibukan sendiri aja guys cari kesibukan jangan pikiran kalian kosong karena kalau kepikiran kalian kosong bakal kisih sama dia mulu nanti penggepan kalian tentang cewek yang kalian suka pacaran sama temen kalian sendiri tadi kan udah gue bahas ya gak apa-apa sih kalau kalian tentang cewek yang nembak cowok duluan ya gak masalah sih kan kita equality gender equality gak masalah dong kalau cewek mau nembak duluan what's wrong pikirnya jarang gak sih cewek kayak gitu cewek yang kayak gimana bisa buat lo risih cewek yang buat gue risih self-centered wey cewek kok cowok self-centered kalau gue apa-apa tuh ngomonginnya harus tentang dia terus tentang dia terus maksudnya kita kan gue tentang gue juga kehidupan gue juga gue gak pengen doang yang bikin gue risiko lu-mulu yang gue kadang gue ngerti tangan-tang relax relax gue masuk lepon ya gue pake hp gue gue pake hp gue masuk laku lagi ini hp ini buat hotspot kalian tipe cewek yang suka ngatur pakein cewek gak sih oh no dong gak dong itu badan dia dia yang berhak memutuskan apa yang bakal dia pake it's her body her choice itu sih siapa gue nyokapnya gitu loh nyokapnya aja ngebolehin pakein kayak gitu masa gue larang itu sih it's her body her choice itu sih dulu-dulu gue begitu gue gak bisa liat gue pake baju terbuka cuma semangat yang tidak gue mikir kalau gue balik ke ceweknya sih kalau gue cuma kadang ada tuh aduh dia nge-like lagi cuma terkadang gue ngasih saran juga terkadang kan gue jalan misalnya nih sama cewek dia agak gak nyaman gue pernah gue pernah halo gue pernah nih gue gue gak bebas dia pake apa apapun cuma at some point dia ngomong tang gue gak nyaman nih pake ini pake-pakein ini ya maksud gue nah kalau kayak gitu baru gue mau ngasih saran makanya jangan pake yang terlalu terbuka kalau emang lu gak nyaman sama apa yang lu pake kayak gitu sih oke bagus lah ya itu dan bagus juga dia dia ngomongnya ke lu gitu iyalah dia ngomongnya gue gak ngomong ke orang lain bagus lah kalau gitu dulu kok begitu karena gue gue tuh orangnya takutan gue takutnya cewek gue diapa-apain segala macem tapi sebenernya gue gede apalian ya udah umur segini ya cewek juga bisa jaga diri sendiri gitu loh jadi ya gue 18 ya makin gede pikiran kamu makin terbuka kok guys bakal makin ngerti entar kalau misalnya ada kejadian apa harus kenapain tanya kenapa harus kenapain tuh ntar bakal tau sendiri gitu cuma kembali lain kan kita manusia ya jadi kadang masih butuh apa opini orang lain gitu cintang kalau cewek lo ngelarang lo ngerokok gimana dia masih pertama dia masih pacar gitu loh dia bukan istri gue yang dimana merokok itu kan suatu pilihan ya gak usah dilarang-larang maksudnya kalau dia dari awal ngelarang pasti gak gue pacarin juga sih bro karena kita juga nyari cewek kan riset dulu pak kita kan riset nyari cewek kalau dia gak suka ngelarang lo ngerokok gak bakal dia tetap oke lah ya masa gue pacaran sama orang yang gak suka gue ngerokok gitu ya dia gak nyaman lah setiap nongkrong nanti ngapain gue pacarin mak gue aja gak ngelarang lo ngerokok kok ribet nah itu cewek gue masih pacar bre iyalah nyokap gue satu-satanya gue ngerokok kecuali kecuali kita narkoba dia ngasih tau oke itu ngerokok doang pak itu sesuatu yang illegal jelas pak dilarang pastian emang naaf ngerokok oke tadi gue bilang guys kalian bakal tau kok apa yang harus kalian aware gitu nanti ketika kalian pacaran cuman itu makanya manusia itu gak baik gak baik-baik aja ketika dia baik-baik aja emang harus salah guys biar kalian tau dimana kalian harus menginggur sendiri kalian kalau gak salah kalian gak bakal gak bakal berkembang oke yang penting mau belajar udah makanya gue gue seneng gitu gue tuh lebih seneng ngobrol dari pada nongkong sebetulnya kayak cuman main-main istri sebetulnya males gitu gue mending ngobrol enak ngerokok bukan gue yang gak suka pasti ceweknya yang gak suka makanya mending gue gak usah pacarin kalau emang dia gak suka gue ngerokok itu kan pilihan gue yang ngerokok itu sih maksudnya kita simbiosis mutualisme lah kalau lu mau ngerokok ya udah gak apa-apa ngerokok kan gue juga ngerokok lalu lu lu sampe kan kenceng karena kalau udah-udah kalian udah perokok guys perokok aktif kalian bakal lebih enak ngobrol sampe ngerokok apalagi kalau pacar kalian sudah merokok jadi ketika kalian dipotong enak gitu ngobrol berdua tuh gue enak banget anjir kalau ngobrol ngobrol ngerokok ngerokok tadi habis ngobrol lo main apa nih cavallorat follow dong kita anaknya follow banget sabi lu ngamain gamenya di rumah ya MTS gue gue abis ngamatin God of War gue baru banget amat gue God of War yang baru Ragnarok wakil asyik kan bagus yang gamenya tuh kenapa bagus gamenya oh bagus banget itu menurut gue mantas sih buat dapet game of the year tapi gue nggak tahu sih bakal game of the year apa enggak karena 2018 udah game of the year God of War nggak ada yang tahu Pak soalnya emang karena satu dari kalau ngomongin developer God of War kan ya dari sisi CGI terus Fx segala macem ngomongin apa tapi ada tahun terbaik untuk video game itu menurut gue tetap 2018 ada Red Dead Red Dead Redemption 2 atau for Spider-Man game of GTA 5 tapi ada Elden Ring hati-hati Elden Ring tahun ini itu saingan terberatnya God of War itu kan jadi perde banget iya karena gue juga main Elden Ring Pak iya gua nggak main sih gua main karena itu juga bagus anjir grafik cerita feature-feature dalam gamenya juga gokil Pak yang bikin seru grindingnya lu farming iya lu up itu yang bikin seru enggak ada ininya Cok nggak ada serunya kalau cuma story doang ya karena itu juga game multiplayer maksudnya lu ajang gengsi juga kan lu equipment lu yang bagus orang lain itu sih yang bikin seruan itu semangat main gitu kayak kita main ML aja deh Pak kalau main ML gitu kan kalau lu lihat orang punya skin lu pengen juga punya skin gitu iya anjing FOMO nya nih kalau Javan main ML bahaya nih uh Javan ngeliat akun gua sekarang kalau dia main ML pasti stop up 30 juta langsung buat beli semua skin anjing lu main Apex lah di HP lah biar mabar sama gue dia dia nggak ini ya dia nggak nyambung sama di PC ya server-nya apa nih Apex Apex cross cross platform bisa main nama PS bisa main nama PC sama kayak Fortnite eh kalau gitu ayo lah ya udah ayo gue dari PC nih gue dari PC ya udah ntar malaman tapi ntar gue download dulu Pak gue download Apex lagi dulu Apex udah lama gue mainin iya gue tunggu tuh apa gak di HP 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 enak Pak enak ya udah biasa di PC kamu nanti omongan kalau lu kan biasanya di PS kan? PS, PS 5 gue kalau lu biasanya di PS, kalau main PC gak enak sama aja kayak gitu beda kan, kebiasaan jari kita kan beda kan kalau lu biasanya megang joystick, gue biasanya megang mouse gitu aneh pasti rasanya, kalau main beda device bintang nml gue, gue gak main nml bro lagi main nml lagi aduh bau 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 lu gak bikin live stream? kenapa? lu gak streaming? Twitch, Twitch gue ada akun Twitch pak, cuman lagi mager saya karena gue lagi, gue tanggal 28 tuh gue setiap-setiap ini cowok di tiket gue ada namanya PK, yang perang koin itu loh nah itu gue tanggal 28, gue PK Inter lawan orang Taiwan jadi gue prepare dulu nih, ngumpulin orang segala macem biar ada yang support banyak, biar menang bintang sekarang umurnya berapa? 19? 19 sekarang lu 2003 ya? udah inget gue lu kan 2004 tang? 2003 brek September gue oh lu sebulan sama rebong ya? hah? lu sebulan sama rebong kan? ah rebong kan dibawah lu? enggak sebulan sama rebong, sebulan sebulan maksudnya? oh satu ini, maksudnya ulang tahun ini iya bener-bener sama oh gak tau deh apa lu? tau banget rebong lu? lah sahabat saya, besti saya mas rebong pun ini kok musuhnya susah kamprek kalian udah punya istri, tetep bebas buat bajunya beda cerita kalo istri ya istri kan masih 4 jam deh gak usah ngomongin sampe situ dulu abis udah jauh kalo istri ya udah beda kalo istri kan udah tanggung jawab kita pak kalo istri dosanya ditanggung kita semua pak kalo kita gak bisa ngasih tau dengan baik ya harusnya kita juga kalo pacaran mau ngasih tau mau kaget tetep dosa kan? gak ada tuh pacaran ikan iya, kalo ikan ikan itu kan kalo ikan ikan tujuannya buat ibadah coba kalo buat mesum jadi ya beda urusan lah kalo itu pasti gue ingetin lah pasti gue bakal tarang kalo menikah tapi ternyata juga sih ternyata dari background keluarganya si cowok kalo background kuat gue kan isah nih pak gak mungkin pak dia pake baju apa cuma tank top doang atau api terasa ulang tahun kemarin ya? iya gua belum ngucapin lagi gua gak ngucapin lagi gua gak ngucapin lagi udah gua udah ngucapin dia jauh sama kita ya? berapa sih? pasti 2006 3 tahun jauh sama lu pak si bocil ganggu undang ratu lagi dong undang ratu tanggung coba undang ratu lagi tanggung gua sepet mau udah ngucap kamu udah ngucapin yaudah sepet sepet yuk coba sepet ya sepet lah tungguin lah yaudah enggak kok kira lo mau dan sekarang and i want you to know baby i, i love it eh penuh alas rokoknya apa tadi? gua ukur 6 mil cuma ada filter 1 jadi gua isep filternya agak lama nih rokoknya nih lu apa filter lu? filter lu? sama kita tuh udah 99 kenapa? chemistry kita tuh udah 99 kalo masalah rokok oh iya dong oh iya dong jelas jelas kita bareng mulu anjing gapapa eh kita juga ente bareng cowok gua dulu sih kayaknya baru lu hahaha tapi gak beda jauh iya sedih-sedihnya tuh lu sedih lu sedih gak karena itu gua sedih gak karena apa gitu waktu itu sedih banget pasaran sama kehidupan di DJ gua sama Kisha tuh bener-bener gitu tapi bebaikan lagi bebaikan nunggu temen banget bentar ya nunggu temen aman-aman tenang DJ jadi sering nge-rap dulu Ajam Biasa main game gua nge-rap 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 ayo guys ada komen-komen lagi ga guys sebelum kita beresin live ini guys bentar lagi sauda kayak ayo guys komentar guys apapun itu, percintaan pertemanan, pernongkrongan persinetronan perusikan semua mau main kehidupan bisa apa mau ini mau belajar foreplay bisa susah banget musuhnya oke filter halo halo guys mau bongong terakhir-terakhir kasih pertanyaan berat guys jangan kita mau mikir dulu lu ngerokok tapi bibir gak hitam ya lu banyak minumnya udah lu banyak nyium lip gloss guys ya itu juga minum air putih ngopi lu kan lu gak ngopi lu ngopi lu lah udah lagi gak ada kopi lagi gue nih ini ada ini nih gue nih enak enak guys enak guys neo coffee kenikmatan terindah itu ketika kita kenapa cowok gampang banget akrab cewek juga gampang banget akrab percintaan sama-sama aja sama aja pak jangan double standard pak sama aja cewek juga gampang akrab kan kalau lu nemu orang yang nyambung man akrab aja udah kebanyakan orang-orang masih mati guys bukan berdasarkan gender pak coi double standard sama aja sama aja sama aja kayak lu sama aja kayak lu waktu kemarin reza arab rame lu bilang semua cowok kayak gitu gak juga anjir itu menjelaskan gak boleh kayak gitu kalau gue bisa menikir gue sebagai cowok yang mungkin effort gitu sama hal-halnya kayak cewek nah cuma kira-kira kasus gisel doang bilang semua cewek itu gak juga nih gak nemu belum nemu aja belum nemu aja oke guys oke guys sepertinya kita akan mengakhiri live ini terima kasih yang udah nonton ca thank you ca ya aman pak see you later guys lego lego selamat menikmati